Hai assalamualaikum berjumpa kembali nih kali ini kita akan kasih sedikit tips buat kalian yang lagi bingung gimana sih cara oper gigi atau shifter yang baik dan benar nah langsung aja ke videonya untuk memulai goes untuk menghindari keram kalian oper gigi kalian ke yang paling enteng nomor 1 2 atau 3 di bagian belakang fungsinya agar si bagian paha atau betis kalian enggak mudah keram Hai Nah gua menyarankan buat kalian itu taruh gear kalian di nomor tiga supaya enggak terlalu enteng banget dan masih ada tarikannya timbang kalian taruh di nomor satu paling besar itu enteng banget taruhlah di gear tiga itu udah paling enak banget sob nah lanjut ke bagian kerennya Hai untuk memulai goes sebaiknya kalian mulai dengan di gear nomor 2 untuk yang menggunakan triple crank untuk menyimpan tenaga yang pastinya juga enggak bikin kamu keram di awal-awal guys dan bisa gua bilang ini adalah kombinasi yang bagus banget buat para pemula atau yang baru banget goes setelah sekian lama enggak goes nih atau yang pakai sepeda cuma seminggu sekali hehehe kombinasi ini juga dipakai untuk jalan rata aja Nah gimana nih kalau udah mulai speed atau kalian ngebut nah caranya bisa kalian turunin satu persatu dari gigi ini sampai ke yang paling bawah untuk mengoper ke gigi yang paling bawah pastikan kaki kalian udah terbiasa dulu dengan gear yang enteng nah langsung aja nih kita turunin bikinnya satu persatu untuk memulai speed atau ngebut dan tipsnya satu persatu aja nih diturunin giginya supaya kaki kalian nggak langsung keram jika gear sudah sampai digirim paling kecil pasti speed kalian akan nambah dan kencang banget untuk menunjang performa sebaiknya kalian ganti di cranknya itu adalah di bagian yang paling besar baru kalian akan mendapatkan top speed kalian dan cara ini bisa kalian praktekan nih ketika kalian goes jadi kombinasinya untuk speed itu adalah di depan yang paling besar dan kecil di bagian belakang untuk kombinasi ini sebaiknya satu persatu untuk menghindari keram di awal-awal goes ini adalah kombinasi yang pas di depan besar dan di belakang kecil karena rantai itu nggak miring dan pas banget dan jika terasa berat banget bisa kalian turunin satu step untuk cranknya ke bagian nomor 2 nah cukup mudah kan jadi untuk yang pertama kita udah dapetin memulai goes gunakan gear yang paling enteng atau di nomor 3 dan di depan kalian kasih tengah lalu untuk menambah speednya bisa kalian turunkan satu bersatu di bagian belakang sampai ke yang paling bawah dan di depannya bisa kalian over ke bagian yang paling besar nah lanjut nih untuk yang nanjak gimana nih untuk bagian yang nanjak adalah sebaliknya ini temen-temen bisa kalian kasih gear kalian di yang paling enteng di bagian belakang emang agak sedikit ngicik tapi jangan kalian paksain jadi pelan-pelan aja seperti menaiki anak tangga tidak usah terburu-buru di depan bisa kalian kasih yang tengah atau nomor 2 jika masih kurang enteng bisa kalian turunin ke gear yang paling bawah jadi untuk penggunaan gigi ini sangat direkomendasikan banget kombinasinya karena banyak sekali goeser itu cross chain atau rantainya miring kalau seperti ini rantai akan lurus dan pastinya aman enggak merusak RD nah cross chain kayak gimana sih ini akan gue tunjukin ini salah satu penyebab yang bikin RD kalian patah rusak atau anting-anting bengkok nih untuk cross chain yang pertama adalah penempatan gear depan di yang paling kecil dan gear belakang di yang paling kecil mengakibatkan rantai kalian jadi kendor atau slip ketika kalian goes nah kombinasi seperti ini jangan kalian lakukan ketika kalian goes rantai kalian kendor nanti bisa slip akan merusak RD atau anting kalau kita lihat dari atas ini posisinya rantainya pasti miring dan mentok ke bagian FD untuk penggunaan gear kecil sebaiknya kalian taruh di depan itu bagian tengah atau yang paling besar dan untuk cross chain yang kedua adalah di depan besar dan di belakang juga besar nih nah efeknya apa sih RD jadi terlalu tegang ini pun bisa mengakibatkan RD kalian patah atau anting kalian bengkok dan sama pastinya kalau kalian lihat dari atas rantai itu miring dan mentok ke bagian FD itu berlaku untuk semua sepeda yang menggunakan triple crank jadi harus berhati-hati dalam menggunakan shifter sebaiknya kalau kalian belum lancar banget gunakan di depan gigi tengah dan di belakang gigi tengah juga supaya rantainya itu lurus tidak cross chain dan juga untuk melatih otot paha kalian nah segitu dulu video dari gua jika ada pertanyaan silahkan komen dibawah selamat menikmati ya